Hai Oke nah ini hasilnya hasilnya yang tadi ini kita coba ya Oke kita mulai sekarang kita bikin video dadakan bikin tahu krispi-krispi apa krippi atau kropo ini ngumpung minyaknya panas Hai Mas Ujang ini katanya mau bikin tahu bulat Hai tahu bulat digoreng dadakan bikin tahu krisi ini video dadakan oke siap Ayo kita putar kameranya ke sana sana itu ada masuk jangka putar kamera OTH kita potong takunya di sana maksudnya mau tahu ini ini tahunnya pakai satu takwe kita potong masalahnya saya diganti-ganti enggak sumpah kalau untuk jadi asisten ini siap digoreng kita simpan dulu di sini bener-bener kita pindah kamarnya disini biar lebih dekat oke kita ambil talonan dulu nih kalau nasi tahu ini tahunya disini kita potong kita potong ketek-ketek bukan kita ini loh kecil-kecil kita potong kecil-kecil ini yang kita potong kecil-kecil yang jadi empat nih jadi banyak ini ini video sebenarnya sudah ada di video sebelumnya Hai cuman ini berbeda ini hanya dengan satu bahan tepung nah setelah suplai ini kita masukkan disini otek otek sekarang kita cari mangkuk-mangkuk yang begini ini wah ini ada tepung kanji tepung kanji kurang lebih berapa ini dan sekitar seperempat ya seperempat atau setengah tempat tempat ini seperempat enggak ada kayaknya ini kan setengah kilo segini Oh berarti enggak ada seperempat kita pakai segitu tapi ini tempatnya kurang besar jangko nanti kita pindah disini kita kasih air Hai ini air bersih bukan air comberan Hai siram so Oh ok top yang banyak-banyak nanti kembung sedot yang hai 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 tadok Hai jangan gosong petakurnya YouTube Hai ini nanti dijamin crispy reo nah encernya begini kurang lebih airnya 400 mili kurang lebih kurangnya buat siapa lebihnya buat siapa kurangnya buat unjang Aduh kameranya kok miring catuh dia akan memputar lagi set ini tahunya tuang di sini nah tuang di sini ininya ini Oh lupa ini ini pakai masako kalau mau dikasih yang lain nama-nama merek Oh bener-bener rasa Oh penyedap rasa Oke siap kita tuang di sini kita rendang dulu selama tiga hari eh kelamaan dari tiga tahun yo sayur Pak kita rendam tiga menit bukan tiga hari kelamaan tiga hari busuk dia ya Sekarang kita tunggu patagurnya matang kita goreng jari-jari kepake Oke kita kita tunggu patagurnya masak baru nanti kita goreng takunya pokoknya mantap lah bikin dadakan tapi hasilnya lumayan bisa untuk jualan Oke Oke sekarang kita kasih masuk tahunya Oke siap kasih masuk ya tolat cara masuk hanya si usian takut Pak jangan lompat-lompat enak penciwek yang bisa kita goreng dulu goreng dulu sampai tengah maten namanya hujan namanya hujan tupang masak tahu bulat hamburger apalagi kebab-kebab kosit bakar kosit bakar ini ini dia baru datang dari kampung di sini sudah berapa tahun ah baru sebelum baru 11 tahun katanya 11 tahun jadi wawah ada api di bawah wawah saya jarang jadang-jadang jadang-jadang jadang ini nanti jadi taubis cipulat oti nah seperti ini ini kalau sudah seperti ini sudah setengah masa ini di aduk-aduk terus jangan berhenti aduknya diaduk-aduk terus pokoknya aduknya jangan berhenti sampai dia mengembang api harus besar jangan kecil kalau kecil dia tidak mengembang diaduk-aduk 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 ini yang kalau sudah setengah matenjang tahunya itu diaduk-aduk terus jadi nanti itu dia bulat saya tahu bulat tapi prosesnya berbeda kalau tahu bulatnya kan kayak kamu yang bikin itu minyak harus benar-benar panas kita kasih dekat diaduk-aduk selamat menikmati setelah seperti ini sudah kering tapi tidak kering-kering sekali tadi air rendaman kita cirangkan jangan banyak-banyak sebisik-bisik selamat menikmati sudah kering baru kita aduk-aduk lagi menikmati selamat menikmati kita aduk-aduk terus nah setelah seperti ini kita aduk lagi sampai dia kering nah setelah kering kayak begini kita kasih lagi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita angkat sudah masak oke nah ini hasilnya hasilnya yang tadi ini kita coba satu ya mana-mana ini yang ini kita coba kita makan seperti apa kering-kering kering-kering oke itu tadi cara membuat pahu crispy yang kedua mudah dan simpel bahannya berbeda cuma caranya sama dengan yang pertama sampai jumpa di video tukang masak selanjutnya bye